selamat menikmati saya berjumpa kembali di channel Junediono Kebun Berkah mudah-mudahan sahabat Kebun Berkah pagi hari ini dalam kondisi yang sehat, fit, dan tetap semangat terus menjalankan kewajiban-kewajiban kita kegiatan-kegiatan kita yang senantiasa kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah SWT semoga hasil kita dari kegiatan-kegiatan kita menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan kita sahabat Kebun Berkah yang berbahagia pagi hari ini channel Kebun Berkah hanya ingin menyapa kepada sahabat Kebun Berkah sekaligus memberikan informasi kepada sahabat Kebun Berkah maupun yang belum bergabung di channel ini bahwa Kebun Berkah merupakan wadah yang sangat-sangat sederhana dikatakan organisasi pun bukan karena wadah ini hanya terdiri dari saya jurnia di Yono ada beberapa PSKM penyuluh suadaya kehutanan masyarakat ada juga penyuluh pertanian ASN Alhamdulillah sekarang ada juga praktisi terkait dengan pemupukan pemeliharaan tanaman maupun pengendalian hama dan juga ada komunitas ada komunitas Saunga Tabwana dan lainnya juga ada petani-petani yang bergabung dengan kami ada petani tanaman hias ada petani alpokat ada petani kopi ada juga madu ada juga anggur sahabat Kebun Berkah yang berbahagia bahwa Kebun Berkah ini ingin sekali memberikan hal-hal yang positif kepada Bapak Ibu semua sahabat Kebun Berkah semua hal-hal positif itu antara lain adalah pertama bahwa Kebun Berkah menginginkan atau ingin sekali memberi informasi kepada sahabat Kebun Berkah dan yang lainnya terkait tentang pertanian kehutanan perkebunan wisata dan teknologi khususnya adalah pendidikan terkait robotik yang keduanya adalah memberikan informasi kepada sahabat Kebun Berkah dan yang lainnya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petani-petani yang tentunya sudah bergabung di Kebun Berkah yang ketiganya adalah membantu para petani lebih-lebih yang sudah bergabung di Kebun Berkah agar hasil produknya bisa dipasarkan dan Kebun Berkah ini adalah wadah bukan organisasi ya wadah nirlapa tidak mengharapkan keuntungan yang bersifat material sehingga apabila Bapak Ibu kawan-kawan semua yang kebetulan kemarin juga menelpon kami yang mendaftarkan pekerjaan jadi kami juga bingung karena kami memang bukan perusahaan bukan organisasi yang mencari labah sehingga bisa menggaji karyawannya sahabat Kebun Berkah yang berbahagia itulah sekilas tentang Kebun Berkah dan saya sangat berterima kasih bahwa sahabat Kebun Berkah maupun yang lainnya yang senantiasa sudah menghubungi berkomentar dan sebagainya untuk kemajuan Kebun Berkah salam Kebun Berkah jaga kesehatan semangat terus Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati